Linguistik makro adalah pendekatan yang mengkaji bahasa dalam konteks yang lebih luas mencakup bagaimana bahasa digunakan dalam masyarakat, budaya, komunitas, dan bahkan di antara negara. Ini tidak hanya tentang kata atau kalimat, tetapi juga tentang bagaimana orang menggunakan bahasa dalam konteks sosial dan budaya. Misalnya, bagaimana bahasa Inggris berubah di berbagai wilayah di seluruh dunia seiring waktu adalah subjek yang dapat dijelajahi dalam linguistik makro. Linguistik makro memberikan perspektif yang luas tentang fenomena bahasa, mencakup bagaimana bahasa berkembang seiring waktu dan bagaimana pola tertentu muncul di berbagai bahasa di seluruh dunia. Pendekatan ini membantu kita memahami keragaman bahasa manusia dan mengapa pola tertentu ada di bahasa di seluruh dunia. Linguistik makro juga dapat membantu kita memahami bagaimana bahasa digunakan dalam konteks yang lebih luas, seperti dalam komunikasi antarbudaya, atau perubahan historis dalam penggunaan bahasa linguistik makro, juga berhubungan dengan bidang lain, seperti antropologi, sosiologi, dan psikologi dalam memahami bagaimana bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial dan budaya. Ini mencakup studi tentang bagaimana bahasa beradaptasi dan berubah seiring waktu, serta bagaimana bahasa dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar bahasa, seperti aspek sosial, filsafat, kejiwaan, pengobatan, dan kejiwaan. Secara keseluruhan, linguistik makro memberikan pandangan yang berbeda tentang bahasa dan bagaimana. Bahasa berfungsi dalam konteks yang lebih luas, menawarkan wawasan yang berharga, tentang bagaimana bahasa berinteraksi dengan masyarakat dan budaya.